Pernahkah kamu menjaring angin? Ini sepertinya pertanyaan yang tidak masuk akal namun saya khawatir kita menghabiskan sebagian besar hidup kita untuk melakukan ini. Kita mungkin tidak benar-benar menjaring angin tetapi secara metaforis, menurut kitab penghutbah, kita melakukannya. Penghutbah 1 ayat 14 berbunyi demikian, Aku telah melihat segala sesuatu yang dilakukan di bawah matahari dan lihatlah, semuanya adalah kesiasiaan dan usaha menjaring angin. Kita tahu Salomo adalah raja yang paling bijaksana dan paling kaya, tetapi dia berkata, Aku telah melihat semua pekerjaan yang dilakukan di bawah matahari dan lihatlah, semuanya adalah kesiasiaan dan usaha menjaring angin. Penghutbah 1 ayat 14 Jelas, kekayaan dan status, serta kenikmatan dunia lainnya tidak dapat memenuhi hati kita, tetapi akan membuat kita merasa semakin hampa. Saat ini, banyak orang terburu-buru untuk mengubah keadaan mereka saat ini. Beberapa memeras otak untuk mendapatkan lebih banyak uang, beberapa mengkhianati hati nurani mereka. Namun, mereka tidak merasa bahagia seperti yang mereka impikan tetapi mencapai ketidakberdayaan dan kehampaan. Banyak yang bertanya pada diri sendiri, hidup ini singkat, jadi bagaimana kita bisa menghindari hidup kita dengan sia-sia? Dikatakan dalam penghutbah 12 ayat 13, Takutlah akan Tuhan dan patuhi perintah-perintahnya, karena inilah seluruh tugas manusia. Ayub takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, dan hidupnya tidak kosong. Petrus tidak mengejar kenikmatan materi tetapi berusaha untuk memiliki kasih yang tertinggi kepada Tuhan dan taat sampai mati untuk melaksanakan kehendak Tuhan, sehingga dia tidak hidup dengan sia-sia. Jika kita ingin menyingkirkan kekosongan, maka kita harus memiliki pengejaran yang benar, yang sangat penting. Di sini kami ingin berbagi petikan kata-kata dengan Anda. Sejak penemuan ilmu-ilmu sosial oleh manusia, pikiran manusia telah disibukan oleh ilmu pengetahuan dan pengetahuan. Sains dan pengetahuan kemudian menjadi alat untuk mengatur umat manusia, dan tidak ada lagi ruang yang cukup bagi manusia untuk menyembah Tuhan, dan tidak ada lagi kondisi yang menguntungkan untuk beribadah kepada Tuhan. Posisi Tuhan semakin tenggelam di hati manusia. Tanpa Tuhan di dalam hatinya, dunia batin manusia gelap, tanpa harapan dan kosong. Selanjutnya banyak ilmuwan sosial, sejarawan, dan politikus tampil ke depan untuk mengemukakan teori-teori ilmu sosial, teori evolusi manusia, dan teori-teori lain yang bertentangan dengan kebenaran bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk mengisi hati dan pikiran umat manusia. Dan dengan cara ini, mereka yang percaya bahwa Tuhan menciptakan segalanya menjadi semakin sedikit, dan mereka yang percaya pada teori evolusi menjadi semakin banyak jumlahnya. Semakin banyak orang memperlakukan catatan pekerjaan Tuhan dan firmanya selama zaman perjanjian lama sebagai mitos dan legenda. Di dalam hati mereka, manusia menjadi acuh-ta'acuh terhadap martabat dan kebesaran Tuhan, terhadap prinsip bahwa Tuhan itu ada dan berkuasa atas segala sesuatu. Kelangsungan hidup umat manusia dan nasib negara dan bangsa tidak lagi penting bagi mereka, dan manusia hidup di dunia hampa yang hanya memikirkan makan, minum, dan mengejar kesenangan. Hanya sedikit orang yang mengambil tanggung jawab sendiri untuk mencari di mana Tuhan melakukan pekerjaannya saat ini, atau untuk mencari bagaimana dia memimpin dan mengatur tempat tujuan manusia. Dan dengan cara ini, tanpa sepengetahuan manusia, peradaban manusia menjadi semakin tidak mampu memenuhi keinginan manusia, dan bahkan ada banyak orang yang merasa bahwa hidup di dunia seperti itu, mereka kurang bahagia dibandingkan mereka yang telah meninggal dunia. Bahkan orang-orang dari negara yang dulunya berperadaban tinggi menyuarakan keluhan seperti itu. Karena tanpa tuntunan Tuhan, Dan, betapapun para penguasa dan sosiolog memutar otak untuk melestarikan peradaban manusia, itu tidak ada gunanya. Tidak seorang pun dapat mengisi kekosongan dalam hati manusia, dan tidak ada teori sosial yang dapat membebaskan manusia dari kekosongan yang dideritanya. Sains, pengetahuan, kebebasan, demokrasi, waktu luang, kenyamanan, ini hanya memberi manusia penghiburan sementara. Bahkan dengan hal-hal ini, manusia tetap saja berdosa dan meratapi ketidakadilan masyarakat. Hal-hal ini tidak dapat menahan keinginan dan hasrat manusia untuk menjelajah. Ini karena manusia diciptakan oleh Tuhan dan pengorbanan serta penjelajahan manusia yang tidak masuk akal. Hanya dapat menyebabkan lebih banyak kesusahan dan hanya dapat menyebabkan manusia berada dalam keadaan ketakutan terus-menerus, tidak tahu bagaimana menghadapi masa depan umat manusia atau bagaimana menghadapi masa depan. Jalan yang terbentang di depan. Manusia bahkan menjadi takut akan sains dan pengetahuan, dan bahkan lebih takut lagi akan perasaan hampa. Di dunia ini, terlepas dari apakah Anda tinggal di negara bebas atau negara tanpa hak asasi manusia, Anda sama sekali tidak dapat melarikan diri dari nasib umat manusia. Apakah Anda penguasa atau yang diperintah? Anda sama sekali tidak mampu melepaskan diri dari keinginan untuk menjelajahi nasib, misteri, dan tujuan umat manusia, apalagi Anda mampu melepaskan diri dari perasaan hampa yang membingungkan. Fenomena seperti itu, yang umum terjadi pada seluruh umat manusia, disebut fenomena sosial oleh para sosiolog, namun tidak ada orang hebat yang dapat muncul untuk memecahkan masalah tersebut. Bagaimanapun, manusia adalah manusia, dan posisi serta kehidupan Tuhan tidak dapat digantikan oleh manusia manapun. Umat manusia tidak hanya membutuhkan masyarakat yang adil di mana setiap orang cukup makan dan setara dan bebas, yang dibutuhkan umat manusia adalah keselamatan Tuhan dan perbekalan hidupnya bagi mereka. Hanya ketika manusia menerima perbekalan hidup dari Tuhan dan keselamatannya, kebutuhan, kerinduan untuk mengeksplorasi, dan kekosongan rohani manusia dapat diselesaikan. Jika penduduk suatu negara atau bangsa tidak dapat menerima keselamatan dan pemeliharaan Tuhan, maka negara atau bangsa tersebut akan menempuh jalan kemunduran, menuju kegelapan, dan akan dimusnahkan oleh Tuhan. Semua pekerjaan, kekayaan, kebijaksanaan, makanan dan minuman di dunia tidak dapat menambah kepuasan batin. Tanpa Tuhan tidak ada hal lain yang memuaskan. Ketika hati kita gelisah, tubuh kita lelah, doa kita tidak terkabul dan bantal kita basah oleh air mata, kita diingatkan, Tuhan adalah perlindungan kita dan kekuatan kita, bantuan yang selalu hadir dalam kesulitan. Mengejar angin dengan mengejar kesenangan dunia adalah kesenangan semusim. Tapi ketika semua kesenangan berakhir, setelah itu apa yang kita rasakan? Serahkan semuanya kepadanya pagi, siang, dan malam Anda. Biarkan cengkeraman Anda pada hal-hal dunia ini pergi. Jalani semuanya untuk kemuliaan Tuhan, sampai Anda melihat Dia muka dengan muka. Anda tidak akan menyesal pada akhirnya. Terima kasih.